selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini saya berharap anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk hidup seturut akan kehendak Tuhan hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel berkat baru akan menyampaikan renungan dengan judul pencarian yang tidak sia-sia namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak yang maha kuasa kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firmanmu Bapak yang maha kasih kami bersyukur atas anugerah iman yang engkau berikan kepada kami kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang setia yang selalu menepati janji-janjimu meskipun seringkali kami merasa ragu dan tidak yakin kami memilih untuk tetap percaya kepada engkau tolong kuatkan iman kami agar kami dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keberanian kami rindu untuk merasakan kehadiranmu yang nyata dalam hidup kami dan kami percaya bahwa engkau akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan kami terima kasih Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Saudaraku yang terkasih dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari seringkali kita merasa seperti sedang mencari sesuatu yang tidak dapat kita jelaskan atau tidak dapat kita definisikan tapi ada sesuatu yang perlu kita cari sebuah kekosongan yang mendalam di hati kita merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar kesenangan duniawi kita mengejar berbagai hal mengejar mimpi mengejar kesuksesan namun seringkali kita merasa hampa setelah meraihnya mungkin kita pernah bertanya-tanya dalam hati kita apakah hidup ini hanya sekedar ini saja atau adakah tujuan yang lebih besar dalam hidupku pertanyaan-pertanyaan ini adalah tanda bahwa di dalam diri kita ada kerinduan yang mendalam untuk menemukan makna kehidupan yang sejati renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah perjalanan spiritual yang sangat personal yaitu pencarian akan Allah kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana iman kita bertemu dengan Allah sang pencipta alam semesta kita akan melihat proses pencarian yang mungkin pernah kita alami serta kepastian akan jawaban yang telah Allah berikan kepada kita mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk dapat menerima kasih karunia Tuhan semoga melalui renungan ini kita dapat menemukan kedamaian dan kepastian yang kita cari selama ini mari kita baca bersama dalam Masmur pasal 9 ayat 11 orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan saudaraku ayat ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran dari firman Tuhan ini yang pertama orang yang mengenal namamu mengenal nama Tuhan itu lebih dari sekedar pengetahuan tentang nama Tuhan mengenal nama Tuhan itu berarti kita memahami karakter Tuhan sifat Tuhan dan tindakan-tindakan Tuhan ini adalah proses yang terjadi dalam hidup kita secara terus menerus seiring kita dengan seringnya kita membaca firman Tuhan merenungkan firman Tuhan berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan kita mengalami hadiratnya yang kedua percaya kepadamu kita bukan hanya mengenal Tuhan saja tetapi kita juga harus percaya kepada Tuhan hal ini berbicara tentang iman kita iman adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam iman kita akan semakin bertumbuh kita percaya bahwa dia adalah Allah yang setia yang selalu menepati janji-janjinya yang ketiga sebab tidak kau tinggalkan frasa ini adalah janji Allah ayat ini adalah sebuah janji yang sangat berharga yang sangat menghibur sangat menguatkan kita Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang sungguh-sungguh mencari dia ini berarti kita tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini dalam perjalanan iman kita sepanjang hidup kita yang keempat orang yang mencari engkau ya Tuhan Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan apa yang dimaksudkan dengan mencari Tuhan mencari Tuhan berarti merindukan hadiratnya mempelajari kebenaran firmannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari artinya ketika kita mencari Tuhan kita itu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita ini adalah proses yang aktif dan membutuhkan suatu komitmen yang sungguh-sungguh Saudaraku ayat ini mendorong kita untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi melalui doa, pembacaan Alkitab dan persekutuan dengan orang-orang seiman kita dapat menumbuhkan hubungan kita yang semakin intim dengan Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan kita dapat berpegang pada janji Tuhan ini kita tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita setelah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan kita terpanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan kita dapat memberitakan kabar baik tentang kasihnya kepada orang lain dalam masmur pasal 9 ayat 11 yang sudah kita baca ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam kita lebih mengerti akan bagaimana sifat dan karakter Tuhan ketika kita mengenalnya dan mencarinya dengan sungguh-sungguh kita akan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak terukur saudaraku yang dikasih Tuhan saat diterjang oleh ganasnya badai dan gelombang permasalahan kebanyakan orang Kristen malah tidak lagi mau berdoa dan malah semakin menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah artinya kita sedang membuat jarak yang semakin lebar dengan Tuhan adalah mudah sekali menemukan iman dalam diri seseorang ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik berjalan dengan lancar hidup kita baik-baik saja mudah sekali kita beriman sebaliknya ketika masalah datang secara beruntun dan terjadi bertubi-tubi masihkah kita dapat menjaga konsistensi iman kita kepada Tuhan justru saudaraku dalam situasi-situasi yang sedang sulit inilah kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan kepada Tuhan dan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan supaya kita dapat merasakan bagaimana Tuhan menyertai hidup kita bagaimana Tuhan menguatkan kita menghibur kita dan menolong kita saudaraku mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58 karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia saudaraku ayat ini mengajak kita untuk memiliki sikap yang teguh dalam iman sebagai orang percaya kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan dunia Rasul Paulus menasihati kita untuk tidak mudah goyah dan terumbang ambing oleh arus dunia yang serba tidak pasti oleh karena itu mari kita perdalam pengetahuan kita tentang ayat ini yang pertama karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh berdiri teguh artinya kita memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran injil dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat dalam konteks iman Kristen berdiri teguh berarti memiliki suatu keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan pada kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar pengetahuan tentang ajaran-ajaran Kristen tetapi lebih kepada pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang mengubah hidup kita seorang yang berdiri teguh adalah orang yang mengerti dan percaya akan kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup dan aktif berdiri teguh itu kita mau mempraktekan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kita tidak mudah kita menjadi terumbang ambing oleh berbagai arus pemikiran atau ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan tetap setia pada imannya meskipun menghadapi tantangan dan banyak kesulitan yang kedua jangan goyah kita harus tetap mantap dalam iman meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan sekalipun hidup sebagai orang Kristen itu tidak selalu berjalan dengan mulus kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan bahkan penderitaan namun di tengah badai kehidupan itu kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh dan tidak mudah goyah dalam iman kita mengapa kita harus tetap mantap jangan goyah karena Allah adalah Bapak yang baik yang selalu menyertai umatnya Allah telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita bahkan dalam situasi yang sedang menekan banyak persoalan yang menghimpit setiap kesulitan yang kita hadapi itu memiliki tujuan yang lebih besar yaitu untuk membentuk karakter kita dan mendekatkan kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita ia telah menanggung banyak penderitaan yang jauh lebih besar daripada kita namun Yesus memberi teladan yang luar biasa tetap setia kepada Bapak yang ketiga dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan kita dipanggil untuk aktif terlibat dalam pelayanan memberitakan Injil Paulus seorang rasul yang gigih mengakui bahwa kesuksesan dalam pelayanannya bukan semata-mata karena usahanya sendiri tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertainya namun dibalik kasih karunia itu kita melihat semangat kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari rasul Paulus ketika kita mengasihi Tuhan kita ingin melakukan segala sesuatu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kita kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Tuhan menaruh kasih yang besar kepada setiap manusia yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh yang mau melayani Tuhan dengan segenap talenta yang ada padanya dengan melayani sesama kita menjadi tangan Tuhan untuk membawa berkat bagi mereka Tuhan telah memanggil kita untuk kita diberkati dan kemudian kita menjadi berkat orang lain dan kita menjadi saksinya ini adalah kehormatan yang besar dan kita harus meresponinya dengan penuh semangat pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang keempat sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia ayat ini menjadi lentera bagi kita yang seringkali merasa lelah merasa putus asa dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya dalam pergumulan kita sehari-hari baik dalam pelayanan dalam pekerjaan maupun dalam hubungan kita kita ini seringkali bertanya-tanya apakah semua jerih payah ini ada artinya ayat ini memberikan jawaban yang tegas dan penuh pengharapan persekutuan dengan Tuhan yang intim adalah kunci utama persekutuan dengan Tuhan bukanlah sekedar ritual agamawi melainkan hubungan pribadi yang melekat yang intim dengan Tuhan ketika kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa melalui perenungan firmannya dan merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita kita dapat merasakan kekuatan Tuhan yang melimpah dengan persekutuan dengan Tuhan ini kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan ketika kita bersandar kepadanya kita tidak akan pernah sendirian semua yang kita kerjakan untuk Tuhan ini adalah cerih payah yang penuh arti cerih payah yang berharga ayat ini menegaskan bahwa setiap cerih payah yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan melihat setiap usaha kita betapapun kecilnya itu semua yang kita lakukan untuk Tuhan adalah adalah suatu investasi yang memberikan hasil yang kekal kita sedang membangun kerajaan Allah di bumi dalam setiap tindakan kita memiliki dampak yang bernilai abadi cerih payah kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan kita menjadi suatu bagian dari rencana Tuhan yang besar saudaraku yang diberkati Tuhan firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah sebuah pengingat yang indah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan hidup kita memiliki nilai yang jauh lebih berharga dalam hadirat Tuhan setiap cerih payah yang kita lakukan adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna mari kita terus berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dengan keyakinan bahwa semua yang kita lakukan akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik haleluya Tuhan memberkati kita semua mari kita tutup renungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak kami mengakui bahwa seringkali dalam perjalanan hidup ini kami merasa lelah dan putus asa cerih payah yang kami lakukan terasa sia-sia dan tidak membuahkan hasil yang kami harapkan namun melalui firmanmu ini engkau mengingatkan kami bahwa selama kami berjalan bersamamu setiap usaha dan cerih payah kami tidak akan pernah menjadi sia-sia kami mohon agar engkau memampukan kami untuk selalu mengarahkan pandangan kami berpusat hanya kepadamu bantulah kami untuk terus berpegang pada janji-janjimu sekalipun keadaan di sekitar kami tampaknya suram dan tidak baik-baik saja kami percaya bahwa engkau sedang bekerja dalam hidup kami membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kami juga mohon agar engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami biarlah setiap usaha yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi namamu jauhkanlah kami dari kecemasan dan kegelisahan yang tidak perlu terima kasih Bapak atas kasih dan kebaikanmu yang melimpah Tuhan Allah Bapak kami berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadir Tuhan melalui renungan hari ini apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar yang mengalami masalah dalam hal keuangan yang mengalami masalah soal sakit penyakit yang mengalami masalah dalam pekerjaan apapun masalahnya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua berkati mereka yang sekolah yang kuliah yang bekerja yang berdagang dan melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan engkau tambahkan satu tahun lagi terima kasih buat anugerahmu umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun terima kasih Tuhan segala hormat pujian dan ucapan syukur hanya bagi namamu Allah yang kudus saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga diguduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya saudaraku bukalah hatimu dan pengadakan tanganmu terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera berkat anugerah dari Bapak Surgawi cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Puji Tuhan Saudaraku semua saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua Saudaraku mari kita terus berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai serta memberkati setiap langkah kehidupan kita ingatlah jerih payah kita mungkin tidak selalu terlihat hasilnya secara instan tetapi Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna tetaplah setia tetaplah berdoa dan teruslah melangkah maju dalam pengharapan bersama dengan Tuhan roh kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan saudaraku saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan video konten ini kepada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini terima kasih saudaraku sampai bertemu kembali shalom Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih